Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kaupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 2 Juli 2020. Bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopowi membawa berita, 7 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah penuh. 7 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah dinyatakan penuh. Sementara waktu, ke-7 rumah sakit di antaranya RSUD Sidoarjo, Mitra Keluarga Waru, Siti Koti Jataman, Anwar Medika Krian, Citra Medika, Siti Hajar Sidoarjo, dan Pustika Sumporong tidak akan menerima pasien baru yang terpapar COVID-19. Untuk itu, warga diminta tidak terbawa euforia setelah bebas dari PSBB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Nur Ahmad Sifudin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui pada Senin 29 Juni. Pasien bergejala COVID-19 yang datang nantinya akan langsung dikirim ke Surabaya, Malang, dan Madiun. Ada 40 pasien COVID-19 yang dilakukan perawatan di IGD RSUD Sidoarjo karena tempat ruang isolasi khusus juga sudah dinyatakan penuh. Dalam satu minggu, kami tidak bisa menerima pasien yang baru. Pasien baru yang bergejala akan kami kirimkan kepada daerah lain atau rumah sakit provinsi. Jadi kita akan menganalisa, kira-kira ada potensi yang ada, maka akan kita pergunakan. Rumah sakit, suatu yang lain juga sama-sama penuhnya, semuanya penuh. Saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih memikirkan dan mencari tempat baru yang akan digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Demikian saya Bili Patopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Probolinggo. Ada Stebi Julenatan dari Suara Kota Probolinggo, sudah siap mengabarkan Pemkot Probolinggo gelar rapi tes terhadap para santri. Pemerintah Kota Probolinggo memfasilitasi ratusan santri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo yang berasal dari Kota Probolinggo untuk melakukan rapid test pada selasa malam kemarin. Rapid test yang dilengkapi surat keterangan sehat tersebut menjadi salah satu syarat santri kembali ke pondok masing-masing. Rapid test dilaksanakan di ruang rapat rumah dinas wali Kota Probolinggo. Sebelum masuk ke ruangan, semua santri mendaftar dengan menunjukkan identitas. Sesuai protokol kesehatan, mereka wajib memakai masker, mencuci tangan, jarak antren pun dibatasi. Petugas kesehatan dari Puskesmas Jati juga berpakaian APD lengkap. Santri-santri yang akan memulai aktivitas berkegiatan belajar di pondok membutuhkan screening awal. Karena sebelum masuk wilayah pondok, santri harus dalam keadaan sehat. Screening ini dilakukan untuk mengetahui para santri reaktif atau tidak. Hasilnya bisa diketahui secara langsung. Stebi Julio Natan, Suara Kota, Probolinggo. Maruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik menginformasikan di era new normal layanan di Spenduk Capil melalui digital. Di era new normal, Dinas Kependudukan dan Jutan Sipil Kabupaten Gresik melakukan layanan online. Masyarat Gresik dapat melayani dirinya sendiri tanpa harus datang ke kantor di Spenduk Capil. Hal ini dilakukan untuk menekan angka sepulang COVID-19 di Kabupaten Gresik. Jadi gini, kalau mulai pandemi kemarin sampai hari ini yang new normal itu, strategi kita layanan di Capil itu yang pertama, semua layanan dilaksanakan secara digital. Sehingga kita siapkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Untuk kecamatan, kita siapkan aplikasi layanan, baik untuk KK, KTP, Akteh, yang dikerjakan oleh petugas register kecamatan. Yang dibiasa, kita siapkan online melalui WA. WA ini siap sifatnya layanan mandiri. Layanan mandiri. Jadi masing-masing orang bisa ngurus dirinya melalui WA yang kita siapkan. Ya, harapan saya ke masyarakat, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan data kependudukan yang selama ini memang menjadi sentral. Semua program pemerintah itu sekarang kan berbasis ini. Tugas kami kan mendaftar dan mencatat. Kalau masyarakat tidak bisa memberi informasi yang benar, kami juga kesulitan. Data itu tidak akan pernah kelah. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan data kependudukan, kami akan membantu. Sesulit apapun data, masyarakat akan kita layan. Akan kita urai. Kadang nama yang di KK tidak sama dengan KTP, tidak sama dengan Akteh. Nah, dengan duduk bersama, dengan saling memberikan informasi, semua akan ada jalan keluarnya. Husa ini, setelah ku Kepala Dispenduk Capil, berharap semoga masyarakat Kabupaten Gresik dapat melaporkan secara jujur kepada Dinas Kependudukan dan Jutaan Sipil mengenai data kependudukan di masing-masing keluarga. Maharajar Skandar melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik kita beralih ke Tuban. Aida Aminia Pradya Suara Tuban membawa berita, Januari hingga Juni 2020, panen padi Tuban sudah surplus 59 persen. Hingga bulan Juni 2020, hasil panen padi di Kabupaten Tuban telah mengalami surplus hingga 59 persen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, Murtaji, mengungkapkan, jika hasil tersebut merupakan realisasi panen bulan Januari hingga Juni 2020. Rintiannya luas panen padi di tahun 2020 mulai Januari hingga Juni mencapai 65.667 hektare dengan jumlah produksi gabah kering giling 398.009 ton, setara beras 251.542 ton, setelah dikurangi konsumsi Kabupaten Tuban 77.109 ton. Murtaji menegaskan, sesuai instruksi dari Kementerian untuk terus melakukan percepatan penanaman pasca panen, Tuban terus menggenjot target luas tambah tanam LTT padi. Terhitung periode Oktober 2019 hingga Juni 2020 realisasi mencapai 93.690 hektare. Untuk Juni saja, LTT telah mencapai 7.661 hektare. Murtaji meyakinkan, Tuban bisa memenuhi target surplus hingga 68% di bulan Juli mendatang. Aida Aminia Pradiaswara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Ada Oza Ahmad Persada FM telah siap menginformasikan, gelar evaluasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, menyarankan eksekutif agar memberdayakan semua jenis hasil panen petani. Di tengah pandemi COVID-19, mulai akhir Maret 2020, petani di Kabupaten Blitar juga mulai memasuki panen raya padi. Untuk menstabilkan harga maupun kondisi ekonomi petani di masa pandemi, pemerintah daerah akhirnya membeli padi petani melalui Gapoktan untuk digunakan sebagai bantuan sosial berupa sembako bagi warga terdampak COVID-19. Mengingat saat ini petani sudah mulai musim tanam jagung, sedangkan wabah virus corona masih terjadi, akhirnya Dewan menggelar evaluasi bersama Dinas Pertanian dan Pangan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi mengatakan, evaluasi dilakukan dalam rangka mensejahterakan petani. Pihaknya menyarankan kepada eksekutif, agar tetap memberdayakan hasil panen petani, baik padi, jagung maupun lainnya. Untuk musim jagung kali ini, Dewan berharap Pemda memfasilitasi agar para peternak ayam lokal bisa membeli jagung dari petani, sehingga diakini nantinya daya beli masyarakat bisa tetap bersaing, meskipun dalam kondisi di tengah virus corona. Saya menyarankan untuk bagaimana hasil jagung ini betul-betul bisa diperumpukkan untuk makanan ternak lokal, minimal harus memakai hasil produksi jagung lokal itu sendiri. Idris menambahkan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi para petani, karena keberadaan petani sangat vital, demi menjaga kestabilan kebutuhan pangan. Osa Ahmad melaporkan. Selanjutnya kita pindah ke Suara Madiun. Kiki Desilia mengabarkan, Pemkot Madiun kembali terima CSR dari Badan Musyawara Perbankan Kediri Madiun. Pemerintah Kota Madiun kembali mendapatkan bantuan untuk penanganan dampak virus corona. Melalui program peduli COVID-19, bantuan berupa paket susu, snack, dan vitamin diserahkan oleh Badan Musyawara Perbankan Daerah Keresidenan Kediri Madiun kepada Pemkot Madiun di halaman balai kota pada 24 Juni 2020. 500 paket susu ini langsung disalurkan ke kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun. Selanjutnya, paket tersebut dimanfaatkan untuk menstimulasi para pendonor daerah di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi saat menerima bantuan paket susu memberikan apresiasi kepada BMPD Keresidenan Kediri Madiun. Dengan adanya stimulus tersebut, diharapkan jumlah pendonor darah khususnya di Kota Madiun semakin meningkat. Apalagi di daerah pandemi COVID-19, jumlah ketersediaan kantong darah semakin menipis. Sedangkan jumlah pendonor juga semakin berkurang. Wali Kota mengatakan paket ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah. Harapannya juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi mereka pasca donor. Karenanya, pada paket tersebut juga disertakan vitamin penambah darah. Kiki Desiliang, Suara Madiun Kita bergeser ke Lumajang. Ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang FM yang sudah siap melaporkan TMMD permuda akses untuk peningkatan perekonomian. Pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Lumajang sudah dimulai sejak tanggal 30 Juni 2020. TMMD ke-108 tersebut dilaksanakan di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro dengan fokus pada pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan musola, renovasi rumah tak layak huni, dan beberapa sosialisasi kegiatan kemasyarakatan. Torikul Hak, Bupati Lumajang yang meninjau pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan menyampaikan pembangunan tersebut akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Saya yakin bahwa mekanisme program melalui TMMD ini adalah mekanisme program yang sokap atau cara cepat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses manfaat dari infrastruktur yang dibangun. Bupati menjelaskan bahwa jembatan penghubung Dusun Gempol dan Dusun Tegal Ombu itu sebelumnya hanya terbuat dari bambu dan aksesnya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dengan resiko yang tinggi. Sementara itu, Letkol Infantri Vifin Zudi Samsudin, Wester Kasdam 5, Brawijaya berharap nantinya akses jalan dan jembatan yang sudah dibangun itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat baik dari segi pertanian maupun segi pengembangan potensi wisata. Dijadwalkan semua pembangunan dalam program TMMD tahun 2020 akan selesai dalam 30 hari ke depan sesuai dengan perencanaan awal. Bupi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Surya Muhammad Mahar di KFM telah siap menginformasikan Kota Blitar kembali meraih penghargaan WTP yang ke-10 kali berturut-turut. Sobat, prestasi gemilang kembali diraih Kota Blitar yang pada tahun ini genap ke-10 penghargaan opini wajar tanpa pengecewalian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia diberikan kepada pemerintah Kota Blitar. Pada kegiatan yang dilaksanakan hari Selasa, 30 Juni 2020 di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Dr. Andes Haji Santoso MPD, Wali Kota Blitar, didaulat untuk memberikan sambutan oleh BPK. Pada kesempatan tersebut, Santoso mengatakan raihan opini WTP ini sebagai pelucut untuk terus menciptakan laporan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Santoso juga berbagi empat kunci kesuksesannya, yaitu yang pertama, komitmen antara Pemkot dengan DPRD dalam mengelola keuangan. Kunci kedua, pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Kunci ketiga, optimalisasi peran aparat pengawasan internal. Dan kunci keempat, meningkatkan kualitas SDM aparatur birokrasi. Santoso mengatakan, dari ke-11 kota kabupaten penerima penghargaan WTP yang diundang oleh BPK, Kota Blitar menempati ranking tertinggi atau pertama karena 10 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tanpa putus. Dari 11 daerah kabupaten kota yang diundang, Alhamdulillah Kota Blitar menempati ranking yang tertinggi. Karena secara berturut-turut sebanyak 10 kali. Dari Kota Blitar kita beralih ke Nganjuk. Agustin Merdekawati, Ersal FM membawa berita. Pedagang Puja Hito, urung direlokasi. Rencana Pemkap Nganjuk untuk merelokasi puluhan pedagang yang menempati area pusat jajanan, hiburan, dan pertokohan Puja Hito belum berhasil. Karena anggaran yang disiapkan untuk merelokasi terpangkas refocusing COVID-19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Nganjuk, Gunawan Bidakdo mengatakan, menghadapi problem anggaran tersebut, pihaknya sudah mengusulkan kepada Bupati Novi Rahmanidayat agar relokasi tidak lagi menggunakan anggaran daerah, melainkan relokasi menjadi tanggungan pihak ketiga yang terpilih mengerjak pembangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan stasiun Nganjuk. Hal tersebut menurutnya bisa saja diterapkan dengan syarat, kewajiban pihak ketiga merelokasi pedagang dituangkan di dalam Nota Kesepahaman atau MOU antara Pemkap Nganjuk dengan pihak ketiga, sehingga Pemkap tinggal menyiapkan lahannya dan pihak ketiga yang melakukan relokasi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Hera Rolsita dari Lalita FM menginformasikan, Bupati Pemekasan ucapkan terima kasih di Hari Bayangkara ke-74. Bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-74 tahun tanggal 1 Juli 2020, Bupati Pemekasan Batu Tama menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan sumbang sidayah dan fikirannya kepada seluruh jajaran polres setempat yang telah melahirkan kampung tangguh COVID-19 dan bergerak cepat demi melahirkan Pemekasan Kondusif. Bupati Muda ini juga mengajak seluruh Forkopimda untuk bergandingan tangan membangun pondasi Pemekasan menuju ke Bupaten Hebat dengan segala daya dan upaya yang luar biasa. Menurut Badrut Tama, lahirnya suasana kondusif tidak akan berjalan maksimal jika hanya bergerak secara sendirian sebab seluruh jajaran sama-sama saling membutuhkan dan menopang serta mendukung program agar keamanan dan ketertiban masyarakat kamtip mas kondusif dan masyarakat semakin produktif. Pemerintah Bupaten Pemekasan disampaikan kepada seluruh jajaran polri di Kabupaten Pemekasan yang mulai kembangan bergerak luar biasa menginisiasi, memotivasi, dan mendorong lahirnya kampung-kampung tangguh di Kabupaten Bupaten Pemekasan. Ada Megagristi RGR FM Tulungagung telah siap membawa berita permintaan obat tikus meningkat. Percepatan masa tanam padi yang digagas Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu memang membawa konsekuensi luas. Tidak terkecuali ketersediaan obat-obatan untuk mencegah hama dan organisme pengganggu, khususnya obat pembasmi tikus yang terus melonjak permintaannya. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian Tulungagung, Gadot Rahayu, mengatakan kini permintaan obat-obatan pertanian memang terus meningkat apalagi lahan pertanian di Kota Tulungagung diharapkan terus stabil memproduksi bahan pangan, khususnya padi. Gadot menambahkan permintaan tertinggi khususnya untuk obat pembasmi hama tikus. Hewan pengerat ini memang masih menjadi musuh utama petani di Tulungagung. Tidak mustahil semua petani tanpa terkecuali selalu waspada terhadap serangan hama tikus, meskipun di sisi lain harus tetap waspada pada serangan wareng. Masih menurut Gadot, tidak memungkiri persediaan obat pembasmi hama disesuaikan dengan permintaan. Ada kalanya jumlahnya kurang mencukupi dan membuat para petani bersabar. Sehingga pihaknya berharap para petani memakluminya. Saya Megakristis, 90,1 RKRFM Tulungagung. Selanjutnya kita bergeser ke Pasuruan. Ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Sudah siap mengabarkan bantah terlibat pengadaan masker anggota DPRD Kabupaten Pasuruan lakukan upaya klarifikasi. Agus Suyanto, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan tidak pernah terlibat proyek pengadaan masker senilai miliaran rupiah yang diadakan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, dalam konferensi pers pagi kemarin di kantor pengacara Suryo No Pani, Agus memandang perlu adanya klarifikasi ini untuk memulihkan nama baiknya keluarga, partai, dan marwah DPRD Kabupaten Pasuruan. Konferensi presi yang saya laksanakan pada pagi hari ini tujuannya kami yang sudah dinyatakan oleh dua dinas penyedia bahwa tidak ada satupun anggota DPRD yang terlibat di dalam pengadaan masker bagaimana hasil investigasi Badan Kehormatan DPRD akan tetapi Badan Kehormatan memberikan hasil rekomendasi yang berbeda antara yang disampaikan kepada pimpinan dan kepada media dan itu sehingga memberikan dampak atau efek nama baik kami cukup dirugikan di sana sehingga pada kesempatan ini kami press release memohon kepada BK untuk mengembalikan nama baik kami sebagai anggota DPRD tugas DPRD itu adalah menjaga marwah institusi dan anggota DPRD Kabupaten anggota dan institusinya nah di dalam kode etik itu sudah dijelaskan bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan itu sifatnya razia tetapi di sini malah justru ada disampaikan ke publik atau ke media itu sehingga menurut kami itu adalah sebuah pelanggaran etik juga sehingga dengan press release ini mudah-mudahan BK akan segera mengambil langkah bagaimana mereka menulis dalam press release dan mereka juga menyampaikan secara tertulis agar nama baik kami dipulihkan oleh Badan Kehormatan Sofia Latif, Suara Pasuruan Kita bergeser ke Ngawi ada Renata Surya dari Suara Ngawi yang sudah siap melaporkan menjelang kegiatan coklit KPU Ngawi Rakor Pembentukan PPDP Seiring dijelangnya tahapan pemutahiran daftar pemilih KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Rapat dilaksanakan bersama anggota PPK Divisi Parmas dan SDM dari 19 kecamatan Prima Akwin Nasulistianti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan pentingnya penjagaan protokol kesehatan seiring dengan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara Prima juga menjelaskan bahwa petugas pemutahiran menjadi ujung tombak kegiatan pemutahiran data pemilih Pilbub di mana mereka bertugas dalam lingkup 1 TPS, 1 PPDP, 1 TPS Sementara itu, seiring masa pandemi corona KPU RI memberikan ketentuan bahwa jumlah pemilih dalam setiap TPS tidak boleh lebih dari 500 pemilih Dalam rakor tersebut, Sudarsono Divisi Parmas dan SDM KPU Ngawi menyampaikan petunjuk teknis pembentukan PPDP dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon PPDP Adapun terkait waktu pelaksanaan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 ini dimulai pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 Dalam pendataan tersebut, masyarakat harus menunjukkan EKTP dan KK Renata Surya, Suara Ngawi Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini Saya Kiki Amil yang sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa sahabat dengarkan Sedan sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoaryo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lumajang Suara Pasuruan Belambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Dan RGR Tulung Agung Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur